Pemirsa Stimi Handayani Denpasar mengelar pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru PKKMB tahun akademik 2020-2021. Berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, kegiatan PKKMB kali ini dilaksanakan secara online atau daring sebagai dampak pandemi COVID-19. PKKMB Stimi Handayani Denpasar tahun akademik 2020-2021 mengangkat tema melalui PKKMB online Stimi Handayani Denpasar sebagai upaya membangun kesadaran berbangsa bernegara dan meningkatkan kesadaran, kedisiplinan, ketaatan mahasiswa dalam mencegah, serta menanggulangi COVID-19. PKKMB Stimi Handayani Denpasar yang berlangsung secara daring diawali sambutan ketua Stimi Handayani Denpasar Prof. Ide Bagus Gede Udiana. Dalam sambutannya, Prof. Ide Bagus Gede Udiana mengatakan, tahun ini Stimi Handayani memperoleh 198 mahasiswa yang berasal dari Bali, NTB, NTT, Jawa Timur, Sulawesi, dan Papua. Selain itu, terdapat mahasiswa dari luar negeri, yakni Timur Leste, meski mengalami penurunan jumlah mahasiswa sebesar 20 persen dibanding tahun sebelumnya. Antusiasme mahasiswa untuk kuliah di Stimi Handayani Denpasar cukup membanggakan. Meski di tengah pandemi COVID-19, masyarakat masih mempercayai Stimi Handayani Denpasar untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. Kegiatan PKKMB ini bertujuan membangun kesadaran berbangsa, bernegara, dan cinta tanah air pada mahasiswa baru berdasarkan empat pilar kebangsaan, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bineka Tunggal Ika. Sistem pembelajaran dan kemahasiswaan. Nanti saudara mahasiswa baru, diharapkan nanti saudara akan bisa mengenal bagaimana organisasi dan kelola di Stimi Handayani Denpasar, bagaimana sistem pembelajarannya, bagaimana pembinaan kemahasiswaannya, dan juga terkait dengan penelitian dan pengabdian masyarakat yang perlu saudara harus kuasai dan saudara pahami. PKKMB Stimi Handayani Denpasar dibuka Kepala LL Dikti Wilayah 8, Prof. Indengah Dasi Astawo, yang juga menyajikan materi mengenai merdeka belajar. Ketua Yayasan Handayani Denpasar, Ide Bagus Radendra Swastama menyajikan materi membangun kesadaran berbangsa dan bernegara, serta mencegah radikalisme di perguruan tinggi. Terkait PKKMB secara daring, Radendra Swastama berharap hal ini tidak mengurangi makda dan tujuan PKKMB. Radendra Swastama juga menyampaikan, kegiatan perkulian akan dilaksanakan secara daring hingga kondisi kembali normal. Ketika kita akan kuliah daring, karena ini adalah era pandemi, kita tidak ingin menjadi bagian dari masyarakat atau minister yang menciptakan penyempat ruasa dan bagaimanapun kita harus tunjukkan. Jadi, suka tidak sudah, kita harus daring sekarang. Tapi, mudah-mudahan ketika ditemukan nanti obatnya atau minimal vaksinnya yang terpercaya, kita bisa kembali blended learning, artinya ada kombinasi. Ada kombinasi antara tata-tata offline dan online. Itu saja harapan kami, mudah-mudahan kita semua bisa jadi bagian dari solusi. Jangan kita hanya ingin tetap buka, lalu kita melagar protokol kesehatan, itu juga bagi kami dan sikap yang berbicara. PKK MB Stimian Dayani dan Pasar, Tahun Akademik 2020-2021, berlangsung selama dua hari dipandu ke Prodi Manajemen Stimian Dayani, Wayan Arya Pratama, dan Ninyuman Sri Estini.